Hi guys, hari ini aku mau bikin tempe, tempe mendorong, karena hari ini weekend vegetarian, jadi dia request mau masak, mau bikin tempe, dan sekarang saya sudah seperti ninja, nih, karena di rumah ini dingin banget. Oke, get ready. Bahan-bahannya sudah aku siapin, belum siapin sih, lagi mau disiapkan, jadi ini bawang putih ditumbuk, lalu merica, ketumbar, dan kemiri, dan garam. Aku mau kasih tau kalian, kalau Ken ini eok banget, karena tempat garamku biasanya di sini, dan dia isi dengan gula, padahal jelas-jelas di sini tulisannya garam, dia isi sama gula, dan di sini gulanya masih ada, dia isi di sana lagi. Aduh, kesal saya, kesal. Jadinya pakai garam yang dari sini. Dia pikir gulanya sudah habis, eh, gulanya sudah habis yang di sini, jadi dia sembarang taruh aja tuh. Lalu masukkan kemiri, aku masukkinnya 5, lalu ketumbar, segini aja ya kira-kira. Semuanya pakai kira-kira, lalu merica sedikit deh. Kira-kira, lalu merica sedikit. Lalu... Tempenya kalau di sini tuh seperti ini. Tempenya sih nggak begitu. Nggak, nggak seenak yang kayak di Indonesia. Kalo di Indonesia kan udah rasanya ya. Terus mau di... Lalu di Risiwis TV. Ini tuh... Kayaknya ketumbarnya kurang. Oke... Kita tambahin ketumbar lagi. Gak enak. dan masping kesini dan seterusnya setelah semua tempenya kena bumbun ya lalu tempenya dikoreng aja dari misi oke kalau begitu ini kan masih 2018 jadi kita pakai ini tapi ini golden crispy ini bumbu yang enak itu adalah yang ini guys yang larasa tapi saya yakin ini apa namanya micinya banyak kayaknya karena enak banget Oke lalu ini kemarin sudah sisa pakai ya kemarin ini yang baru aja kita masukin dunia enak banget ini udah tinggal mau angkis dikasih airnya good spring onionnya masukin ya aduh berantakan mbak ini punya masalah awk 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 Oke guys, itu tempenya Nanti kalau sudah jadi Aku vlog lagi, sekarang aku mau cuci dulu Cuci ini Ini berat banget Oh iya, aku tuh pengen banget beli yang Ulekan, yang bener-bener kayak ulekan Yang kayak di Indo Tapi gak tau itu enak gak sih, kalau ini kan tinggal Dipukul-bukul gitu kan, jadi lebih enak Nah guys Hari ini menunya vegetarian Jadi ini sayur yang kemana aku bikin Terus kemana aku juga ada Goreng ayam kuning Kemana aku bikin ayam kuning Terus Terus itu tempenya udah jadi Wah enak banget Garing Gak tau kenapa, setiap kali aku goreng Kayak tempe Tepung-tepung gitu Pake kuali ini, jadinya garing Oh kuning Soalnya aku pengen banget penyak balik kayak gini Supaya masaknya enak Gak tumpah-tumpah Karena Dia kan bentuknya agak mangkok gitu kan Jadi kalau Enak banget Jadi gak tumpah-tumpah-tumpah Guys Ternyata aku lupa Bikin sambal Jadi tuh aku di goreng Sambal 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 Bawang merah Jadi semuanya Sambal Dari goreng ya Sambal Ayo aming N brid rosy nya Nenang Lang Ang As 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambalnya udah jadi kok kuning sih jadi ini sambalnya udah jadi sama timpenya sama sayurnya untungnya si Ken itu gak cerewet makannya jadi timpen sama sambal aja udah cukup, telur sama sambal aja udah cukup, yang cerewet itu adalah aku so, see you guys next time, bye bye selamat menikmati